Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Mereka saya seperti biasa Bagas Wegani Tapi saya nggak sendiri nih Saya disini udah ditemenin sama tim BTFS Tim Mobile Legends Pekalongan Yang karirnya udah melejit banget Terutama di turnamen lokal Sampai Pekalongan sekitarnya lah Nah buat kalian yang belum tau BTFS ini Tim yang berhomebase itu dikuripan ya mas Iya tim Nah dikuripan Terus buat kalian yang belum kenal Bisa kenalan satu-satu nih Dari yang mulai dari sebelah saya nih Bisa dikali nama umur sama apalah hobi Hobi nama dulu ya Nama dulu Nama saya M.R.V.Dakim Biasa dipanggil Apeng Umurnya berapa? Umurnya 20 20 tahun 20 tahun Hobinya ya main game Main game Terus lanjut ke sebelahnya Saya Alam Gismar Damendera Biasa dipanggil Alam Umur 18 tahun Hobi saya kalau setiap minggu berenang Oh berenang Terus sebelahnya lagi ada mas siapa? Nama saya Biwahi Oktavianto Biasa dipanggil layout Biasanya ya salah bermain game Oke kalau yang terakhir Yang paling ujung ada mas siapa? Nama saya B.T.A.R.I.A.Tama Biasa dipanggil Jumi Umur saya 20 tahun Biasanya bermain game Nah ini tuh Kelima-limanya ini Anggota full timnya Tim intinya Masih 4 Oh gak sih 4 Masih 1 Masih 1 Masih 1 Oh yang seperti Berarti ini Perwakilannya B.T.F.S lah Tim intinya B.T.F.S Nih kita tuh Mau nganya Sejarahnya B.T.F.S Itu gimana sih? Kapan terbentuk? Terus Awal mulanya Kebentuk tuh gimana? Ketemunya tuh gimana? Awalnya sih ketemunya Dari temen Ya dari temen sendiri Terus Diajak ke tempat itu Kuripan itu Terus diajak main Diajak latihan Ya suruh ikut turnamen Ya terus Berarti disuruh ikut turnamen dulu Baru bikin Tim B.T.F.S ini Apa sebelumnya emang? Ya udah kita Mumpung-mumpul bareng Kenapa gak bikin Tim Belum Langsung suruh ikut turnamen dulu Baru namanya tuh Oh berarti Berlima itu Langsung suruh ikut turnamen dulu Berarti Nama B.T.F.S ini belum muncul nih Ya Terus Kenapa bisa sampai muncul Nama B.T.F.S Ya itu Turnamen itu Terus menang Terus Nama itu terbit Oke Terus B.T.F.S itu Apa sih singkatannya? B.T.F.S itu Singkatannya B.Push Teamfight Supernova Nama B.T.F.S itu apa aja nih selama ini? B.Push Teamfight Supernova B.Push Teamfight Supernova Buat kalian yang belum tau ini B.T.F.S itu apa ini B.T.F.S itu apa ini B.T.F.S itu Cuma sudah 6 piala B.T.F.S itu tuh di belakang nggak bisa diambil mas yang piala ini tuh mereka bawa 5 piala juara dari puluhan turnamen ya mas? iya puluhan turnamen ini cuma 4 turnamen terakhir oh ini ini 5 turnamen terakhir iya oh ini ini baru 5 turnamen terakhir belum turnamen-turnamen yang sebelumnya terus awal alkep bentuknya BTFS ini dari tahun kapan sih sebenernya? tahun 2015 berarti baru setahun ya baru setahun tapi udah kontra prestasinya ini bisa dibalikin ke belakang lagi padahal baru setahun tapi timnya udah ngerai banyak juara kayak gini ya terus awal ikut turnamen yang dengan nama BTFS nih itu kapan aja mas? yang masuk dari Ulari AC ya Ulari eSports itu? sebelumnya kan rosternya kan yang pertama kali muncul BTFS itu kan bukan roster ini ini oh iya? masuk saya kan juga baru kemarin masuk BTFS itu waktu pertama kali saya masuk tuh kalau ikut turnamen di Ulari eSports itu baru kebentuk tim pertama baru pertama ketemu baru ya kalau mabar sih udah udah sering lah cuman kan belum ketemu belum ada demikrinya itu cuman sampai di semifinal dan tidak juara itu yang pertama terus kita introveksi diri gimana caranya biar bisa menang latihan jamnya ditambahin harinya ditambahin kita apa tiap minggu latihan tiga sampai empat kali dari jam tujuh sampai jam jam dua belas ternyata ya sampai jam jam satuan ya gitu itu yang buat informasi buat kalian bahwa BTFS itu udah pernah ngejuarain beberapa lomba gak cuma di Pekalong ya ternyata ada di Ulari juga ternyata dia terus Mas Alan yang katanya baru aja udah sekarang waktu Mas Alan masuk berarti udah ikut nyumbang Biala juga kan Mas? berarti itu luar biasanya BTFS itu kayak gitu padahal roster baru ada yang masuk tapi emang mereka udah keren jadi langsung dapet Pialong kata Mas Alan yang katanya anggota baru terus saya mau nanya-nanya kehidupan di luar sebagai gamer mas-mas ini ada kesibukan lain gak? semuanya sih saya sebagai mahasiswa ya oh Mas Aping sebagai mahasiswa kalau Mas Alan? sama mahasiswa kalau Mas Leot sama Mas Sumi? ya masih dalam proses masih dalam proses jadi walaupun mereka punya kesibukan yang lain tapi tetep game ini selain hobi juga menghasilkan kan ya Mas ya? salah satunya kan ini mereka tuh jadi gak cuma asal game cuma buang-buang waktu mereka juga buktiin bahwa mereka juga punya prestasi di Liga-Liga lokal terutama terus apa sistemnya tuh gimana kalau misal ikut lomba itu apa cup apa Liga apa yang selama ini dilakuin sama BTFS mas tergantung panitiannya kalau kayak gitu ya jadi biasanya ada yang Liga ada yang Cup ada yang Liga ada yang Cup ya berarti kalau biasanya apa Liga itu cuma dari Tuna Menopal kayak kalau misal lah gitu biasanya menerai di Liga ya berarti tergantung penyelenggara ya? biasanya gak ada spesifikasi khusus misal BTFS sukanya yang di Liga sana buat misal kalau di game kan ada upper bracket lower bracket biasanya kan mau ngeliat itunya dulu berarti gak ada gak ada gak ada ya? terus buat ngejaga biar teamwork kalian tuh tetep solid nih kayak contohnya Mas Alan bilang padahal baru masuk tapi langsung bisa ngantar BTFS jadi juara kan berarti luar biasa nih teamworknya itu apa sih tipsnya? tipsnya ya paling biasanya main-main bareng main bareng bareng biar cari kita gak cuma di game sih apa kita bareng terus ngomong ngobrol apa bercanda itu kan bisa jadi misteri jadi yang intinya sering ngelakuin hal secara bersama-sama ya walaupun itu di luar game itu bisa nambah kekompakan berarti nah itu kan kita ngomong dari kekompakannya ada gak sih kendala waktu tiap mau turnamen atau waktu latihan itu ada gak di BTFS? kalau kendala sih pasti ada lah iya salah satunya kayak gimana tuh? misal misal jadwal latihan bentrok terus apa gimana? waktu di mau turnamennya mau berangkat ke turnamennya biasanya biasanya kayak gimana kalau itu nanganinya gimana tuh? kalau ada masalah masalah misal aduh misal ada tim salah satu anggota tim yang lagi sakit terus BTFS secara nanganinya gimana? apa cari pemain cadangan apa tetep yaudah kita daripada kasihan yang sakit dipaksa main mending mundur aja apa gimana? cari cari pengantinan cari roster baru berarti berarti memang udah disiapin cadangan ya? iya berarti udah ada cadangan berarti di BTFS ini walaupun mereka bergerak di masih bergerak di lokal ya masih di sekitarnya manajemennya itu udah bagus ada jadwal latihan terus ada basecamp ya tadi di kuripan terus kalau ada tim yang nggak bisa datang melomba itu udah ada cadangannya berarti udah udah lumayan gede berarti ya BTFS manajemennya lumayan 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 terus tipsnya nih kalian kan sering juara tipsnya tuh kan kadang kalau main main ruang chemistry dapet tapi nggak menang-menang itu gimana? biar kalian bagi tips lah kalian kan jago nih BTFS di Pekalongan siapa sih yang nggak tahu BTFS di mobile lajinya Pekalongan nggak ada kayaknya tips-tipsnya apa? main aja terus main terus main terus ya main aja terus sampe bisa nanti masih bisa sendiri kok main sama kalau apa waktu agak slow gitu belajar dari youtube lah oh berarti tetap butuh preferensi pro player hmm berarti tetap butuh preferensi dari pro pro player biasanya siapa nih yang bisa mas-mas tonton nih kalau di youtube bukan bagas vegani kan? bukan 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 kalau tim sih tim yang nasional sih kalau aku pribadi lebih RRQ RRQ teks rekomikeon iya itu juga ada tim dotanya juga ya terus ada tim lain kalau yang lain mungkin ada yang suka EVOS kalau saya berbeda EVOS EVOS kalau yang lain apa? sama juga EVOS juga ada yang suka tim WM tim saya dulu dan yang tau Wisma Matahari ya kalau dulu sih pernah ada rencana ya pingin apa? buat divisi tabji juga semua? waktunya yang waktunya yang ya gak apa? biar fokus ke satu game dulu berarti emang sekarang buat sekarang itu lebih fokus ke Mobile Legends ya terus selama turnamen selama pengalaman turnamen pernah gak sih ketemu tim yang sampai sempat jadi level tiap divinal ini ada gak yang menurut kalian tim itu susah banget? ada di bawang itu ketemu kita ketemunya tim WJDI WJDI pernah ketemu sampai di Semi itu ketemu terus jadi semifinal kita 2 slot mereka 2 slot jadi semifinal cuma ada 2 tim jadi itu udah menurut kalian itu tim yang paling sulit ya? yang sampai bisa dia nge-preval buat BTFS kalau di Pekalangan sendiri juga ada sih tim apa tuh mas? tim BCID 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 oh itu salah satu team Mobile Legends yang lumayan juga ya di Pekalangan tapi sama BTFS masih jagoan BTFS dong? enggak, dulu sih kalah terus sih kalah terus kalah terus kalah terus jadi itu kalau di Pekalangan itu rivalnya rival kandang kalau sebenarnya rival Pekalangan derby kalau misalnya derby BCID BTFS terus selain tadi main bareng terus nge-game bareng biar tetep rekat terus kan pasti kadang ada sedikit selekan di tim itu cara kalian biar damai lagi itu gimana biasanya? gimana tuh? pernah enggak? pernah enggak kejadian kayak gitu? sering sering sebenarnya kalian gak biar damai lagi biar kompak lagi biar kompak lagi nunggu ganti hari 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 waktu kita latihan kita diem-dieman semua kan? terus kalah ya itu ya sampai besok kita baru besok ke besok latihan lagi baru kita kayak biasa ee mobil gitu jangan jawab itu waktu bukan kita ya enteng ya berarti tinggal diem emosi reda ketemu udah kayak gak ada masalah lagi pantes cepet kompaknya masalah kayak gitu gak lebih penting dari juara ini ya turnamen ya berarti ya nah itu ee beberapa informasi yang kita dapat dari wawancara sore hari ini ya dari ee mas-mas BTFS ini yang notabelnya tim Mobile Legends terkuat gak? bisa ada yang terkuat gak nih? di Pekalongan kok enggak? harus bangga dong harus bangga sama tim kalian sendiri masih masih ada kurangnya masih ada kurangnya apa? tim kuat itu kan ya kan namanya tim kuat ya apa jarang kalah lah kita masih kalah kok masih kurang banyak kurangnya kok jadi kalau menurut Mas Cumi itu tim kuat adalah tim yang jarang kalah Cumi 2019 kalian udah bisa tau sendiri gimana cara ngumpakin ke sesama tim kayak tadi contohnya main bareng walaupun itu gak berhubungan sama dia misal makan bareng mandi bareng dan sebagainya ya terus kalau misal lagi ada selek yaudah biar waktu aja yang menjawab Cumi 2019 lagi salah itu ya cukup sekian video dari kita jangan lupa buat subscribe nyalain loncengnya terus like komen dan share ke semua sosial media kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax